Pemirsa, Senin 10 Oktober 2022, Komisi Penyaran Indonesia Daerah Bali mengunjungi kantor Nusantara TV di Ungasan yang rencana diresmikan akhir Oktober 2022 ini. Ketua KPID Bali Agus Astape didampingi Komisioner Yogi Jenanaputra mengapresiasi Nusantara TV sebagai satu-satunya TV digital yang tidak syaran analog dan langsung syaran ke TV digital. Setelah membuka kantor dan syaran di Bali Selatan dan Buleling. Keberadaan Nusantara TV jelang pemberlakuan ASO atau peralihan dari TV analog ke TV digital 2 November 2022 diharapkan makin menyemarakan konten lokal dalam syaran TV sehingga kearifan Bali dengan mengangkat adat dan budaya Bali makin maksimal. Terpenting juga makin menambah keterlibatan SDM lokal Bali dalam dunia syaran di Pulau Dewata ini. Hari ini KPID Bali datang kembali ke kantor Nusantara TV berkaitan dengan rencana ASO tanggal 2 November 2022 dan ini adalah satu-satunya TV yang sudah siaran digital sejak awal tanpa ada siaran analog. Dan kita memantau kantor ini karena memang akan diresmikan dan akan dioperasionalkan secara resmi pada akhir bulan ini. Tentu kita ingin tahu dan ingin melihat perkembangan yang terjadi dan luar biasa sudah sangat siap ini untuk menyapa masyarakat Bali. Mudah-mudahan dengan keberadaan Nusantara TV yang ada di Bali akan makin menambah konten lokal, kemudian kearifan lokal, SDM lokal. Dan juga nanti pada muaranya adalah bagaimana kita bersama-sama menciptakan penyiaran Bali yang sehat dengan adanya TV digital tersebut. Selamat kepada Nusantara TV. Hari ini kami Nusantara TV Bali menerima kunjungan dari Komisioner KPID Bali dalam rangka persiapan, dan peresmian dari Nusantara TV Bali pada tanggal 22 Oktober 2022. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPID Bali yang telah men-support kegiatan kami ini. Semoga apa yang menjadi harapan daripada Nusantara TV yang akan ikut meramaikan dunia pertelevisian dan sekaligus sebagai penyelenggara multiplexer di Bali berjalan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat Bali. Terima kasih. Saat ini pantauan KPID Bali terdapat 28 channel seharan TV digital sebelum menuju program ASO 2 November 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.